selamat menikmati Gunung Cikurai terdapat di wilayah Garut, Jawa Barat Kisah seram Gunung Cikurai Garut sangat mengerikan Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Devi saat mendaki Gunung Cikurai Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan Pada tahun 2017, sebut saja nama saya Devi Saya dan tiga orang teman kuliah saya yaitu David, Nuru, Dian, naik Gunung Cikurai via pemancar Pukul 10 pagi, kami berangkat dari base camp ke pos 1 Yaitu pos registrasi Di pos ini terdapat tempat registrasi Setelah kami melakukan registrasi, kami langsung bergegas melakukan perjalanan Ya, sekitar pukul 1 siang Dan kala itu, hujan pun mulai turut Tetapi kami tetap melanjutkan perjalanan Sesampainya di pos 4 Kira-kira pukul 5 sore Karena keadaan sudah tidak memungkinkan Ditambah kami semua juga sudah kedinginan Dan juga kelelahan Akhirnya, kami memutuskan untuk beristirahat di pos 4 Pos 4 ini terdapat Area yang luas dan strategis Buat nge-camp Singkat cerita Malam harinya Ketika kami semua sedang di dalam tenda Tiba-tiba Di depan ada Suara perempuan sedang bernyanyi Sontak Semuanya pada heran Dan takut Karena yang keem disini Cuma remungan kami saja Dan malam pun Berlalu begitu saja Keesokan paginya Setelah makan Dan beres-beres Kami langsung melanjutkan perjalanan Perjalanan kami terbilang lancar Melalui pos 5 Langsung dilanjutkan ke pos 6 Nah Di pos 6 ini Kami istirahat sebentar Duduk-duduk Sambil minum-minum Sewaktu kami beristirahat Tiba-tiba Nurul berteriak Astagfirullahaladzim Sontak Kami pun kaget Saya berkata Ada apa Rul? Dia hanya diam Dan meminta kami semua Untuk melanjutkan perjalanan Lalu Kami sampai di puncak Sekitar pukul 12 Disana kami menikmati Pemandangan Dan foto-foto Lalu bergegas turun Waktu itu Kami turun Kira-kira Pukul 2 siang Oh iya Di puncak Nurul cerita Katanya Pas di pos 6 tadi Ngelihat ada kakek-kakek Yang di belakangnya Makanya Dia berteriak Begitulah kakek-kakek Kata Nurul Sesampainya di pos 5 Kami makan Dan ngopi sebentar Untuk mengisi tenaga Karena ini Perjalanan pulang Tidak lama kami berjalan Tiba-tiba Turun hujan Yang lumayan geras Disertai dengan petir Singkat cerita Setelah maghrib David Berhentak Berik sebentar Sekaligus Mempersiapkan Senter Untuk trek Malam Dan juga Untuk mengatur Posisi David Ada Ada di Depan Paling depan Dan saya Paling belakang Dan disini Hawa aneh Sudah mulai terlihat Dan kami rasakan Saat kami Melanjutkan perjalanan Tidak lama Saya berjalan Tiba-tiba Saya mendengar Suara raungan Dari belakang kanan saya Apakah itu suara binatang buas? Ya Memang seperti binatang buas Tetapi Agak berbeda Rasanya Saya ingin Memanggil Tian Ingin Tanya Apakah Dia mendengar Suara raungan itu? Tapi Tidak jadi Karena Takutnya Malah yang lain Nanti pada takut Lalu Saya pikir Mungkin Itu hanya Salusinasi Saya saja Setelah berjalan Cukup lama Ternyata Terdengar lagi Suara raungan itu Dan kali ini Raungannya Lumayan lama Seperti Mengikuti kami Terus menerus Setiap kami berjalan Selalu ada raungan Akhirnya Saya meminta Tukar posisi Tian yang Jadi di belakang Setelah berjalan Cukup jauh Tiba-tiba Tian berjalan cepat Dan dia bilang Ingin Gue pengen jalan Di tengah saja Dia berkali-kali Ngomong Seperti itu Ternyata Tian Sengaja Nyalip Karena dia juga Takut Katanya Dia sering Mendengar banyak Suara langkah kaki Tapi pas Nengok ke belakang Tidak ada orang Sema sekali Setelah itu Noro pun jatuh Dan langsung Diam Dengan tetapan Matanya kosong Dia sama sekali Tidak Bicara Satu patah Katapun Dan akhirnya Kami langsung Menghampiri dia Sambil Baca-baca Doa Apa yang kami bisa Keadaan waktu itu Memang sudah malam Ditambah Hujan pun masih Grimis Beberapa saat setelah Kami doakan Nurul Tetapi dia Tidak siuman Kami langsung Menggotong dia Kami taruh Di bawah pohon besar Sekalian berteduh Beberapa saat setelah Minum Teh hangat Dia baru bisa Bicara Katanya Dia melihat Di paling belakang itu Ada yang pakai Jas hujan warna merah Yang mirip Sekali Dengan yang Nurul pakai Sedangkan warna Jas hujan Tian Warna hijau Dan yang membuat Nurul jatuh Dan tidak bisa Tidak bisa ngomong Ternyata Sosok yang di belakang itu Sama persis Dengan dirinya Mukanya Dan postur tubuhnya Persis seperti Kemarannya Nurul Dalam hati saya Pun Berkata Apakah itu Mungkin Apakah mungkin Itu jinkorinnya Nurul Ketika kami Lagi istirahat Di bawah pohon besar Tak lama Setelah Nurul sembuh Kali ini Tian tiba-tiba jatuh Matanya putih Semua Tidak ada buletan hitamnya Dia juga Mulai Tidak ngomong Kami pun panik Dan berusaha Menyadarkannya Setelah 15 menit Dia gak sadar-sadar Akhirnya ada Rombongan lain Yang mau turun Mereka bertiga Kami pun langsung Meminta bantuan mereka Alhamdulillah Mereka Mau membantu kami Untuk menjadarkan Tian Setelah Setelah Tian sadar Ternyata Tadi Tian melihat Sosok makhluk Berbaju putih Mukanya hitam Matanya merah Melotot Di atas pohon Tempat kami berteduh Setelah dia melihat Sosok itu Dia pun langsung Pingsan Akhirnya Kami memutuskan Buat turun Barang Dengan romongan Yang tadi Membatu kami Lider dari romongan itu Berjalan paling depan Dia sering sekali Kaget sendiri Dan berhenti mendadak Sontak Kami tanya Kenapa bang Dia hanya diam Seolah-olah Menyembunyikan Sesuatu yang bikin kaget Setelah Keluar dari hutan Legah rasanya Tapi Tiba-tiba Lider dari romongan itu Dan itu kaget lagi Dan dia bilang Wah Ada mata Mundur pelan-pelan Jangan ada yang panik Atau lari Kami semua berpikir Mungkin dia Sedang melihat hantu Tapi ternyata Lama-kelamaan Ada mata warna kuning Di tengah kegelapan malam Ternyata itu adalah Anak jaguar Anak jaguar itu ada di tengah Jalur pedakian Setelah lama kami terdiam Dan menyusun strategi Untuk turun Karena kami Sama sekali Nggak punya senyata tajam Tapi Alhamdulillah Setelah lumayan lama Akhirnya Anak jaguar itu Pergi dari situ Setelah Nyusun barisan lagi Akhirnya kami Bisa lewatin Tempat jaguar itu Setelah lumayan Berjalan lama Yang paling belakang Teriak Yang di depan Jalannya pelan-pelan dong Setelah dia bilang begitu Yang di belakang Berbicara seperti itu Tiba-tiba Kami semua dengar Ada keteriakan cewek Dari sebelah kanan kami Dia bilang Iya tungguin dong Yang di depan Padahal di sebelah kanan kami itu Jurang Akhirnya setelah Nyampei radang warga Ada warga Yang setempat Yang menawarkan Untuk dibawakan Karir Tanpa dipungut biaya Tapi Dia cuma bilang Kalau mau jajan Jajan di warung dia aja Kami pun mengiakan Setelah sampai Di warung bapak itu Saya bercerita Kalau kami Bertemu jaguar Dan bapak itu bilang Sudah biasa Kalau disitu mah Tadi Ada pendaki Diikuti dua anak jaguar Di belakangnya Aku pun berpikir Logikanya Yang namanya anak Pasti Gak jauh Dari induknya Pasti induknya Ada di pohon Atau alang-alang Daerah sekitar situ Kami juga cerita Ke bapak-bapak itu Kalau Nurul dan Tian Tadi ngelihat hantu Lalu jatuh Diam Gak bisa ngomong Tapi kata bapak-bapak itu Itu cuma panik Dan terlalu ketakutan Saking takutnya Makanya dia jatuh Dan gak bisa ngomong Emang banyak kok Pendaki yang sering digangguin Makhluk-makhluk tersebut Mungkin makhluk itu Gak seneng Tempatnya Dia laluin banyak manusia Tapi alhamdulillah Saat itu Kami sudah lega Bebas dari gangguan Makhluk halus Dan jaguar Gunung Cikurai Oh iya Leader dari rombongan Yang membantu kami Tadi bercerita Dia kan jalan Di paling depan Dia berkali-kali Melihat hantu Setengah badan Cuma bagian kaki doang Pakai celana kargo Lengkap dengan Sepatu gunung Dan arah si hantu itu Dari kanan Hutan Ke kiri hutan Lalu balik lagi Sering lewat di depannya Makanya Tadi pas di perjalanan Dia sering bilang Kaget Dan berhenti tiba-tiba Ya itulah tadi Cerita Pengalaman Ok Devi Ketika mendaki Gunung Cikurai Di Kabupaten Garut Jawa Barat Makhluk halus Memang selalu Berada di Berbagai tempat Baik itu di hutan Danau Laut Atau bahkan Di jalanan Atau bahkan Di belakang Kamu sendiri Ada makhluk halus Jangan lupa Untuk Share Like Subscribe Channel ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di cerita Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton